Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, Ducati resmi meluncurkan motor baru untuk MotoGP 2021. Yang kedua, awal musim MotoGP 2021 penting untuk Valentino Rossi. Ketiga, siap tampil, Mark Marquez muncul di sesi foto tim Repsol Honda. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Ducati resmi meluncurkan motor baru untuk MotoGP 2021. Ducati meluncurkan motor yang akan digunakan untuk bersaing di MotoGP 2021. Pabrikan Italia itu juga mengumumkan sponsor utama mereka. Launching motor Ducati dilaksanakan di Bolongna, Italia pada selesai 9 Februari 2021 waktu setempat. Acara tersebut juga menjadi perkenalan resmi dua pembalap anjar mereka yakni Jack Miller dan Frazonsko Bang Naya. Keduanya dipromosikan dari Pramak Racing mulai musim ini, menggambikan Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci yang kontraknya habis musim pada MotoGP 2021. Livery khas Ducati yang berwarna merah menyala masih dipertahankan. Perusahaan teknologi Lenovo yang sudah menjalin kerjasama sejak 2018 kini naik sebagai sponsor utama, menjadikan nama resmi mereka Ducati Lenovo Team. Dengan adanya aturan pembekuan pengembangan mesin di musim ini, komponen motor Desmos edisi GP21 yang dikendari oleh Miller dan Bang Naya sebagai besar merupakan carryover dari Desmos edisi GP20 musim lalu. Meski begitu, pengembangan aerodinamik sasis hingga suspensi dibolehkan saat musim sudah dimulai. Musim baru selalu terasa spesial, bahkan lebih di musim ini, mengingat kami tampil dengan tim baru. Kami punya dua rider baru kali ini, ada Jack Miller dan Peco Bagnea. Keduanya sungguh bertalenta, kata GM Ducati Luigi Dalina, dikutip situs resmi tim. Mereka masih muda, tapi sudah berpengalaman dengan motor kami. Jack dan Peco punya potensi luar biasa, dan saya pikir kami bisa bertarung tak hanya untuk mempertahankan gelar konstruktor, namun juga gelar untuk pembalap sambungnya. Meski musim lalu menjadi juara konstruktor, rider Ducati sudah lama tak menjuarai MotoGP. Terakhir ada Casey Stuner yang berhasil melakukannya pada 2007 lalu. Awal musim MotoGP 2021 penting untuk Valentino Rossi. Valentino Rossi bakal mengarungi kejuaraan dunia MotoGP 2021 bersama tim satelit Petronas Yamaha SRT. Sebagaimana diketahui, Valentino Rossi terdepak dari tim pabrikan setelah Fabio Quartararo tampil bersinar. Yamaha pasalnya menginginkan regenerasi di sektor pembalap. Maka dari itu, ketika Yamaha melihat keluar Tararo yang masih 20 tahun tampil gemilang dengan menjadi Rookie of the Year MotoGP 2019. Mereka buru-buru menguncinya. Pada akhirnya, Valentino Rossi yang harus dikorbankan. Sebab, kini pembalap berjuduk dedaktor itu sudah berusia 41 tahun. Ditambah lagi dengan beberapa musim terakhir, Valentino Rossi kesulitan untuk bersaing memperbutkan gelar juara. Valentino Rossi sendiri menjandari hari ini. Maka dari itu, ia hanya menandatangani kontrak selama satu tahun bersama Petronas Yamaha SRT. Juara dunia sembilan kali itu pasalnya ingin mengevaluasi terlebih dahulu penampilannya. Sahabat Valentino Rossi, Yusio Salusi menerangkan bahwa awal musim MotoGP 2021 akan menjadi sangat penting bagi dedaktor. Sebab, Valentino Rossi ingin mencari tahu di mana titik kemampuannya sekarang. Seandainya Valentino Rossi masih bisa kompetitif dan bersaing di jajaran depan, maka ada kemungkinan dedaktor bakal ikut serta dalam kejuaraan dunia MotoGP 2022. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, Valentino Rossi bisa saja pensiun akhir musim ini. Itu akan sangat bergantung pada balapan. Setelah 6 atau 7 Grand Prix pertama, kami akan melihat apakah itu menyenangkan dan seberapa kompetitif itu nanti. Kemudian, kami akan membuat keputusan. Jelas salusi dikutip dari Motospot Total Rabu 10 Februari 2021. Pada 16 Februari nanti, Valentino Rossi akan resmi berusia 42 tahun. Angka tersebut bakal semakin menegaskannya sebagai pembalap tertua di ajang MotoGP. Valentino Rossi tentunya sadar diri semakin tua karena dalam gelaran MotoGP 2021 ini akan bersaing dengan anak-anak didiknya, seperti Francesco Bagneina dan Franco Morbidelli. Dedaktor bahkan akan bertarung dengan adik tirinya sendiri, yakni Luka Marini. Fakta menariknya adalah Marini baru berusia beberapa hari ketika Valentino Rossi memenangi gelar juara dunia pertamanya pada 1997. Persaingan Valentino Rossi versus Luka Marini ini pun menjadi salah satu yang dinanti di MotoGP 2021. Siap tampil, Mark Marquez muncul di sesi foto tim Repsol Honda. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez ikut dalam sesi foto tim untuk MotoGP 2021. Dia menjalani sesi foto bersama rekan steam barunya, Paul Espargaro. Mark Marquez membagikan foto saat melakukan seri pemotretan untuk Honda di Twitternya, at markmarquez93. Mark Marquez tersenyum dalam foto itu seperti menunjukkan antusiasnya untuk tampil pada musim depan. Mark Marquez menandai Twitter Honda, at hrc__motojp dalam unggahan itu. Twitter Honda pun meretweet dengan cuitan hari yang sibuk. Unggahan Mark Marquez merupakan pertanda bagus bagi para penggemarnya dan Honda. The Baby Alien jurukan Mark Marquez mulai pulih dari cederanya. Sebagai mana diketahui, karir Mark Marquez di MotoGP terhenti sejak musim 2020. Penyebabnya adalah cedera patah lengan kanan yang diderita Mark Marquez pada balapan perdana musim lalu, MotoGP Spanyol 2020. Mark Marquez absen selama semusim karena cedera tersebut. Pembalap asal Spanyol itu menjalani operasi ketiga pada 4 Desember 2020 agar cederanya segera pulih. Namun operasi ketiga membuat nasib Mark Marquez di MotoGP 2021 dipertanyakan. Sebab Mark Marquez diprediksi butuh waktu 3 hingga 6 bulan untuk pulih total dari cederanya. Skena idea terburuk bagi Mark Marquez adalah absen semusim penuh jika menjalani operasi keempat untuk menyembuhkan cederanya. Namun, unggahan Mark Marquez menunjukkan kesiapannya untuk tampil pada musim depan. Seperti Mark Marquez, Paul S. Fargaro pun siap untuk membantu Repsol Honda berjaya di MotoGP 2021. Paul S. Fargaro pun mengunggah sesi pemotretan bersama Honda ke Twitternya, at Paul S. Fargaro. Paul S. Fargaro menandai Twitter Honda layaknya Mark Marquez. Twitter Honda meretweet dengan cuitan, Seseorang memiliki hari yang menyenangkan. Honda berharap banyak kepada Mark Marquez dan Paul S. Fargaro setelah kegagalan pada musim lalu. Tantangan besar menanti kedua pembalap itu, tetapi mereka punya kemampuan untuk menjawabnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda, dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.